Tercipta pada masa Ainu Lindaleh, gemah nyanyian harmoni Eru Ilufatar di The Timeless Hall Menjadi bayang-bayang dan gaki tangan Morgoth Ketamakannya sekali lagi menyelimuti Arda Tak henti menyebarkan kebatilannya Namun yakin sekali lagi Cahaya Manwe akan datang menerangi, menghancurkan kedustaannya Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini Jokastoy akan membahas tentang episode terakhir dari series The Rings of the Power season kedua ini Jujur ya, akhir ending season kedua ini membuat aku kecewa banget Apalagi setelah mengetahui identitas asli dari The Stranger itu guys Tapi yang mau gimana lagi ya Bagi kalian yang belum join grup Spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya Link invite grupnya sudah aku pindah di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy Nonton juga ya breakdown-breakdown aku yang lainnya Boleh scroll di channel Youtube aku Dan video-video penjelasan lainnya tentang Tolkien lore dan The Lord of the Rings universe ini Dan juga bagi kalian jangan lupa ya untuk baca novel The Silmarillion by J.R.R. Tolkien yang diedit oleh anaknya Christopher Tolkien Biar tambah srek banget ya, nonton The Rings of the Power ini guys Nah, The Silmarillion ini menceritakan apa yang terjadi di The Rings of the Power namanya versi novel yang versi lebih originalnya Kalian wajib banget ya untuk baca novel dari buku-buku ini Oke, langsung aja kita bahas nih episode ke-8 Last episode, season ke-2 The Rings of Power Here we go Scene episode ke-8, the last episode Dibuka dengan Prince Durin ketiga Yang hendak menyelamatkan ayahnya King Durin yang menggila Karena cincin Sauron tersebut Durin tak henti-hentinya Menggali terus Gunung Batu Kazad Dum Durin akan menghentikan ayahnya dengan cara apapun Bahkan memotong tangannya Prince Durin siap dengan kapaknya untuk menyerang ayahnya Namun ia tak tega dan tidak cukup kuat untuk menyerang ayahnya tersebut Namun King Durin seakan tetap tidak ingin melepaskan cincin itu Sekalipun seorang dwarf memohon Pikirannya sudah gila dan dikuasai oleh tipu muslihat Dari Sauron cincin kekuasaan Ia terus melanjutkan penghancuran dinding-dinding batu dengan tangannya sendiri Dan akhirnya dinding batu gunung itu pun hancur ya Ia masuk ke dalam gua Dan melihat tambang batu mitril yang sangat banyak dan sangat besar luas Membuat Durin sangat senang Namun tiba-tiba terjadi getaran hebat Sebuah cahaya api muncul dari bawah jurang tambang mitril Cambuk api menyerang kaki King Durin Muncul seorang mayar berbentuk iblis Bertanduk dan berapi abadi Balrog Atau nama mayarnya Gothmark Merupakan Ainur yang diciptakan oleh Iru Ilufatar di The Timeless Hall Sebelum ia akhirnya berhianat menjadi seorang mayar Dan malah mendukung Melkor atau Morgoth Durin berusaha menyelamatkan ayahnya namun gagal Serangan mengerikan Balrog menyadarkan King Durin akan keserakahannya dan kemunkarannya Segera ia melepas cincin Sauron tersebut dan menaruhnya di bawah Langsung menyerang Balrog dengan kapatnya demi melindungi anaknya serta ras dwarf yang lain Prince Durin hendak menyelamatkan ayahnya itu namun dihentikan oleh Disa dan dwarf yang lain juga ya Akibat pertarungan Durin dan Balrog terjadi ledakan besar Yang menutup kembali lubang dinding batu di gunung Khazadum tersebut Sin pun berpindah ke The Stranger yang sampai di tempat Nori dan juga Poppy Ketika mereka disandra oleh pasukannya Dark Wizard Akhirnya untuk pertama kalinya Dark Wizard bertemu dengan si Ishtar atau si Stranger ini Dark Wizard pun berkata kepada The Stranger bahwa kita berjumlah 5 istari Yap ini merujuk kepada Order of the Wizard dimana terdiri dari Gandalf, Radagas, Saruman, Alatar dan Palando Dimana 5 wizard ini adalah seorang bangsa mayar diutus Dewa Dewi Valar Untuk membantu para bangsa manusia dan elf memerangi Sauron di Second Age dan Third Age Dark Wizard berkata sudah lama dia menunggu kedatangan temannya yang satu ini si Stranger ini Aku belum mau bahas tentang identitasnya nanti di akhir ya guys Dimana disini ia mulai memainkan tipu musliatnya dan berusaha menipu si Stranger Bahwa ia berada di jalan yang benar Dan ia melepaskan Nori serta Poppy kepada si Stranger ini Teman-teman Nori dan juga Poppy sudah mengingatkan Stranger bahwa dia ini adalah Dark Wizard From East Timur Run Terkenal dengan kejahatannya gitu Tapi dia masih bermain bohong, dusta dan tipu daya Namun Stranger pun akhirnya mengetahui apa yang dia inginkan Karena memang benar ia hendak menggulingkan Sauron Tapi itu karena ia ingin mengambil tahta itu sendiri dan menjadi pengganti Sauron Membuat Stranger disini tidak senang dan berusaha menyerang si Dark Wizard ini Dark Wizard pun mengeluarkan kekuatannya menggunakan staff dan tongkatnya itu Amarah Dark Wizard pun memuncak setelah Stranger menolak ajakannya untuk bergabung dengannya Ia menghancurkan bagian atas bebatuan di tempat tersebut Dan menyerang membunuh orang-orang disana Untuk mengetahui gimana nih reaksi Stranger kalau kehilangan orang-orang yang ia sayangi Dark Wizard pun menyerang si Stranger ini agar ia tidak bisa bergerak gitu ya Tapi ia berhasil menggunakan kekuatan sihirnya Untuk menyelamatkan Nori, Poppy dan orang-orang disitu Dari timpaan bebatuan yang besar membunuh mereka Kembali ke tempat Numenor Disini Arian mengumpulkan para orang-orang yang masih setia dengan agama Dewa Dewi Valar gitu ya di Numenor Untuk bertemu dengan Parazon Yang berkata bahwa Miriel bisa selamat dari monster laut itu Itu karena Licik bekerjasama dengan si Sauron Yap, Arparazon disini sekali lagi melakukan pemberontakan Kan di episode kemarin si Tar Miriel udah diakui lagi jadi ratu Nah di episode kali ini diberontakan lagi dengan divitna Bahwa Tar Miriel bekerjasama dan Licik dengan si Sauron itu Scene yang di Numenor ini makin lama makin membingungkan ya teman-teman Kadang masyarakatnya mendukung si Tar Miriel Kadang tiba-tiba jadi hianat Terus mendukung lagi, hianat lagi Kayak kebingungan mereka ini ya semuanya Termasuk tentaranya tuh kayak gak ada Yang mereka loyal tuh ke siapa gitu gak jelas banget ya Arparazon pun menuntut untuk menghukum semua orang Yang masih percaya dengan agama Dewa Dewi Valar itu guys Termasuk pendetanya yang di Numenor itu Mereka tangkap dan hendak dieksekusi Terlihat disini pohon yang bercahaya Valinor itu Seperti meninggalkan cahayanya ya teman-teman Daunnya pun mulai berguguran Ini menyiratkan bahwa pada akhirnya Keimanan dan juga kepercayaan bangsa Numenor ini Kepada para Valar yang sudah memberikan mereka Kesejahteraan dan juga kedermawanan Sudah hilang ya guys ya Mereka gak tau terima kasih Tinggal tunggu nanti azabnya aja guys Segera disini Arian menyelamatkan ayahnya Elendil Dari kejaran para tentara Numenor yang gak jelas ini Elendil pergi ke tempatnya si Tar Miriel Untuk menyelamatkan Queen Tar Miriel Karena terjadi pemberontakan sekali lagi disini Tetapi Tar Miriel menolak untuk pergi Karena bagaimanapun Ia tetap harus di Numenor Elendil lah yang harus pergi Untuk menyelamatkan dirinya Dan mengumpulkan kekuatan terhebat Elendil pun sedih disini Mengucapkan perpisahan dengan Tar Miriel Berkata Jika tempatku tidak bersama dirimu Jadi dimana aku harus tinggal Namun Tar Miriel masih tetap teguh pendirian Sembari memberikan sebuah pedang pusaka Narsil Bagi kalian yang gak tau sejarah pedang Narsil Ini adalah pedang dari bangsa Numenor Yang dipakai oleh King Elendil nanti ya Pedang Narsil ini Diturunkan ke anaknya Isildur Dalam memotong tangan Sauron Ketika kita lihat salah satu scene Di opening Lord of the Rings Nah itu adalah pedang si Narsil Pedang Narsil inilah juga nanti akan digunakan oleh Aragorn Ketika menghadapi Sauron Dan bangsa Orc Di peperangan terakhir The Last War Pada saat zaman ketiga The Third Age Wah bisa ngeliat pedang Narsil Diterima langsung oleh Elendil Dari Tar Miriel Adalah momen yang sangat keren banget Narsil berarti sang api putih Kembali ke peperangan dan kehancuran Di Eregion Realms of the Elven Smith Terlihat Galadriel berusaha Untuk menyelamatkan Rakyat sipil elf seinia Dari para kejaran bangsa Orc Yang membabi buta Dan membantai mereka semua Galadriel berhasil menuntun mereka Keterowongan rahasia Sembari membawa kabur sembilan cincin Untuk para manusia yang sudah dibuat Celebrimbor Jauh dari jangkauan Sauron Tetapi ternyata disini Pasukan adar bangsa Orc itu Sudah tahu jalan rahasia itu Dan hendak membunuh mereka Namun Galadriel Menawarkan dirinya dan cincin-cincin itu Untuk keselamatan para warga sipil Terlihat disini Sauron masih asik Menyiksa Celebrimbor Dengan anak panahnya Sauron masih berusaha untuk meniksa Celebrimbor Agar ia memberitahu Dimana sebenarnya Sembilan cincin tersebut Namun disini Celebrimbor Hingga akhir hayatnya Tidak membocorkan hal tersebut Kepada Sauron Berkata bahwa Sauron Hanyalah bayang-bayang Morgoth Sauron Hanyalah seorang Yang terpenjara oleh cincin itu sendiri Cincin itu gak akan pernah bisa dikendalikan Cincin itu hanya mengendalikan dirimu Sauron pun kesal Dengan semua Omong kosong yang diucapkan oleh Celebrimbor Langsung membunuhnya dengan tombaknya Celebrimbor pun mati Di tangan Sauron Kalau di versi novelnya Harusnya jasad Celebrimbor ini Dipertontonkan Layaknya banner bendera gitu ya teman-teman Oleh bangsa Ork Dan juga si Sauron ini Tetapi disini gak diperlihatkan guys Pasti akan lebih sadis dan brutal banget Sauron pun bertemu dengan bangsa Orknya si Adar Yang berhasil masuk ke dalam kamar Celebrimbor ini Melihat Sauron yang menangis Mulai dengan tipu muslihat tipu dayanya Sin pun berpindah ke tempat Pelargir Dimana wilayah ini Tempat berdiamnya Isildur Dan orang-orang yang selamat dari Erupsi gunung Mordor Terlihat disini Isildur sedang santai dengan belatinya Theo datang Meminta saran kepada Isildur Bagaimana ia bisa selamat dari rasa bersalah ini Karena dirinya lah Bronwyn ibunya mati Kata Isildur ini merupakan sebuah proses panjang Namun yakinlah kita semua bisa Melewati masa-masa yang sulit ini Mereka pun akhirnya berpelukan ya teman-teman Terjalin hubungan yang erat antara Isildur dan si Theo ini Astrid pun datang disini juga Untuk meminta maaf Dan menjalin hubungan yang baik lagi dengan si Isildur ini Mereka pun akhirnya berciuman ya teman-teman Tiba-tiba si Kamen dari Numenor Itu datang guys Nah si Kamen ini dengan sombongnya berkata bahwa Pelargir dan orang-orang disini adalah orang-orang rendahan dari Numenor Dan bukan lagi koloni Numenor Perjanjian sudah dirubah Sekarang ini adalah benteng Numenor dan akan dibangun tower Mereka semua harus jadi pekerja gitu Isildur yang melihat Kamen Awalnya mereka berpelukan Namun ternyata disini Kamen berkata bahwa Ayah Isildur itu adalah pengkhianat Dan bisa saja ia bunuh Isildur pun berusaha menahan amarahnya Dengan tidak menyerang si Kamen ini Tidak ada bantuan makanan Tidak ada bantuan apapun yang ditawarkan si Kamen Orang-orang disini harus bekerja terlebih dahulu Membabat kayu Dan membangun fortress Atau benteng mereka disitu Bener-bener ya kesombongannya si Kamen ini Tetapi sebenarnya si Kamen ini Lebih kayak ke di cast way gitu ya Atau di asingkan oleh ayahnya dari Numenor Inilah mungkin nanti cikal bakal Kerajaannya si Elendil dan Isildur itu ya guys Dari si kedatangan si Kamen ini Dan bagaimana nih ya Nanti ke depannya Bisa terbangunlah kerajaan bangsa manusia Selain Numenor nantinya di Middle Earth Mau gak mau disini Isildur harus menahan amarahnya Terlihat mukanya sudah benci banget sama si Kamen Yang sombongnya sangat sombong sekali Galadriel pun dipaksa Untuk bertemu dengan Adar disini Oleh bangsa Ork di hutan Terlihat disini Adar bersimpuh di batu Dengan mahkotanya si Morgoth Yang berwarna hitam besi itu Ketika berpaling Ternyata si Adar ini Muka elfnya Tanpa ada luka Dan juga terkorupsi Kegelapan Itu terlihat ya teman-teman Galadriel pun melihat sosok asli dari si Adar ini Ia memakai cincin Nenya Punyanya si Galadriel Yang menghilangkan semua bekas lukanya Dan kembali memutihkan hatinya gitu ya Ia pun akhirnya memberikan cincin tersebut kepada Galadriel Dan berkata kepada Galadriel Gunakan cincin itu untuk menghancurkan dan membunuh Sauron Ia akan menarik kembali anak-anaknya ke Mordor Dan menciptakan perdamaian sekali lagi Dan selamanya untuk Middle Earth mengakhiri perang ini Ia tidak ingin anak-anaknya Bangsa Urk itu sengsara dan dibunuhin gitu ya guys Tetapi semuanya sudah terlambat gitu Ternyata Sauron datang sudah mengendalikan pikiran para Urk ini Dimana Urk pun malah membunuh dan membantai si Adar ini ya teman-teman Sauron atau Anathar datang dengan memakai baju zirah besinya tersebut Para Urk pun mengeluh-ngeluhkan nama Lord Sauron Anathar disini menyuruh mereka untuk membasmi dan membantai semua elf di Eregion Akhirnya Adar pun mati Segera disini Galadriel menyerang Sauron yang kemudian ditepis dengan mahkotanya si Morgoth itu ya Sauron meminta Galadriel untuk memberikannya cincin-cincin tersebut Termasuk Nenya miliknya dan sembilan cincin manusia Pertarungan pedang antara Galadriel dan juga Anathar disini Sedikit flashback dengan pertarungan antara Galadriel dan Sauron di film The Hobbit ya guys Terlihat disini Elrond dan High King Gilgalad ditangkap oleh bangsa Urk Patung Fianor yang memegang batu Silmaril pun dihancurkan oleh para Urk ini Terlihat bangsa Urk membakar semua karya-karyanya si Celebrimbor dalam perkamen dan juga tulisan Membuat Elrond memohon untuk menghentikan pembakaran tersebut Karena nilai dan ilmunya itu value-nya tinggi banget ya Karena kan si Celebrimbor ini adalah keturunan terakhir dari Fianor Peri terhebat yang bisa menciptakan banyak apapun itu termasuk batu Silmaril ya teman-teman Elrond pun disini ditangkap menyaksikan pembakaran tersebut High King Gilgalad dan Arondir masih terlihat ditawan disini teman-teman Galadriel bertarung habis-habisan dengan Sauron Ia terkena serangan banyak dari belati pisau Sauron Galadriel berhasil melempar Sauron Namun ia menggunakan ilusinya untuk mempermainkan perasaannya si Galadriel Ia berubah menjadi Halbrand Kemudian ia berubah menjadi dirinya si Galadriel itu sendiri Ia juga kemudian berubah menjadi Celebrimbor Menunjukkan kekuatan-kekuatan dari Sauron yang bisa chef-shifting Berubah menjadi berbagai bentuk yang diinginkannya Sekali lagi terjadi pertarungan yang sangat sengit Pertarungan pedang antar Galadriel dan juga Sauron Namun akhirnya disini Galadriel terkena tusukan mahkota Morgoth oleh si Sauron ini Galadriel terlihat sangat sekarat Dan Sauron berhasil mengambil cincin-cincin manusia itu Terdengar bunyi trompet Akhirnya pasukan dwarf kurcaci dari Prince Durin Datang membantu ke Eregion Setelah berhasil mengalahkan dan juga menutup gerbang balrok Yang dibuka oleh King Durin teman-teman Walaupun telat tapi mereka tetap datang Namun Elrond tidak menemukan Durin disini Dikarenakan Durin sedang berduka dan masih dikazat Sauron menginginkan cincin Nenya Galadriel Namun ia tidak memberikan cincin tersebut Dan menjatuhkan dirinya dari ujung tebing Teman-teman istilahnya bunuh diri gitu Membuat Sauron akhirnya tidak bisa mengambil cincin Nenya Jasad Galadriel pun ditemukan oleh Gil Galad dan juga Arondir Gil Galad menggunakan cincinnya berusaha untuk menyelamatkan Galadriel Dengan lukanya yang terkorupsi Jiwa Sauron yang jahat itu Namun tidak bisa karena terlalu kuat Elrond datang mengambil cincin Nenya dan memakainya Membantu untuk menyelamatkan Galadriel Ternyata Galadriel disini belum mati ya guys Terlihat disini baik Nobody, Poppy dan juga Nori Mereka bersama-sama ya untuk melakukan migrasi Dan membersamai teman-teman mereka ini Untuk bisa pergi ke tempat perlindungan yang lebih baik lagi Karena disini rumah mereka sudah dihancurkan oleh Dark Wizard Terlihat juga disini Eregion sudah hancur ya Realm of the Elven Smith Dan para elf yang tersisa kabur ke tempat yang lebih aman Terlihat disini bangsa Numenor Akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan Dan memberikan makanan kepada pasukannya si Theo ini Tetapi disini Isildur ikut dengan Kemen Pergi kembali ke Numenor Ia gak tahu aja bahwa di Numenor Itu sudah hancur-hancuran ya guys Isildur pasti akan kembali disini Membangun kerajaannya bersama dengan Theo Dan si Astrid itu Terlihat Tarmiriel yang dimakzulkan Dan diikat tangannya dengan Borgol Untuk dipenjara gitu ya Dan Arparazon duduk di tahta Tarmiriel Elendil pun langsung meninggalkan Numenor Yang sudah hancur Dan juga banyak asap kebakaran Poppy dan Nori pun mengucapkan selamat tinggal kepada Stranger Karena disinilah akhir dari perjalanan mereka Mereka akan berpisah Stranger sudah sampai di timur Tempatnya disini ialah Belajar sihir bersama dengan Tom Bombadil Stranger ini pun Dinamai oleh orang-orang disini The Grand Elf Kalau dibaca cepat jadi Grand Elf Nori pun akhirnya menangis Sambil berpisah dengan si Stranger ini guys Ketika hendak pergi dari sana Stranger pun menemukan sebuah tongkat yang cocok banget untuk dirinya Dimana tongkat tersebutlah yang akan ia gunakan untuk menyalurkan sihirnya sebagai istar Ia menunjukkan tongkat itu kepada Tom Bombadil Tongkat ini mirip dengan tongkatnya si Gandalf Gandalf Setelah bertemu dengan Tom Bombadil Ia memperkenalkan dirinya Bernama Gandalf Yap Akhirnya Identitas dari Stranger ini terbongkar Namanya Gandalf ya teman-teman Dan menunjukkan tongkatnya mirip si Gandalf itu Walaupun agak ada plot hole Karena seharusnya Gandalf itu mendapatkan tongkat ini dari si Radagas Karena tongkatnya si Gandalf yang asli Tidak berbentuk seperti itu Tapi ya mau gimana lagi ya Terlalu banyak hal yang dirubah Dari The Rings of Power ini Dan aku sangat kecewa sekali Ternyata Stranger ini bukan The Blue Wizard Nah identitas dari si Dark Wizard itu juga masih belum tahu Semoga aja Dark Wizard itu adalah salah satu dari The Blue Wizard itu Tetapi sih katanya itu si Saruman ya teman-teman Dan terlihat disini Dark Wizard memandang polarasi bintang Agak aneh banget sih kalau misalnya si Dark Wizard ini adalah si Saruman Saruman itu kan dia terkorupsinya ketika di akhir zaman ketiga Sauron sudah membangun tower bola matanya itu di Mordor Jadi seharusnya Saruman disini sudah baik ya Jadi semoga aja Dark Wizard ini bukan Saruman Tapi gak tahu lah Udah gak ada harapan lagi sama Amazon dan juga Rings of Power ini I really lost my interest ketika tahu bahwa Stranger ini bukan Blue Wizard Eh malah Gandalf Terlihat disini Durin hendak membantu si Elrond lagi Tetapi ia diperingatkan kepada Disa bahwa mereka punya permasalahan sendiri Yang pertama mereka masih bingung dengan para bangsa dwarf yang lain Sudah membayar upeti dan meminta si cincin-cincin itu Mereka tahu ya cincin-cincin itu cincin-cincin Sauron yang jahat Diinfokan juga bahwa ada saudara-saudara sepupu dari Durin ini Mengklaim tahta ayahnya si Durin itu King Durin Jadi ya mereka punya permasalahan sendiri Sehingga kemungkinan Durin gak akan bertemu dengan Elrond lagi ya guys Terlihat disini Galadriel siuman dan ia berhasil selamat Ia seperti terlahir kembali Namun bisa kalian perhatikan bahwa badannya atau dirinya itu sangat bercahaya sekali ya teman-teman Cahayanya sangat terang menderang Ia mengetahui bahwa bangsa elf disini hanya ada dua pilihan Menyerang atau bertahan Akhirnya mereka memilih untuk menyerang Menyelamatkan orang-orang di Middle Earth dan memerangi Sauron High King Gilgalad, Elrond, Arondir, dan juga Galadriel Membakar semangat para elf yang tersisa Tentara yang tersisa Di tempat benteng perlindungan mereka Yang sangat indah dan cantik ini guys Bagi kalian yang gak tau tempat yang indah ini Tempat si Galadriel, Elrond, Arondir, High King Gilgalad Ini adalah Imladris Tau bahasa sindarinnya itu ya Yang berarti Rivendel Rivendel ini nantinya Wilayah ini akan menjadi tempat kerajaannya si Elrond itu guys Terletak di bagian timur Eriador Nanti Imladris atau Rivendel ini akan menjadi tempat benteng pertahanan para bangsa elf Ketika memerangi Sauron di Second Age Tanahnya itu indah, penuh dengan air terjun kecil yang juga indah Di tempat Misty Mountain atau pegunungan yang berkabut gitu ya guys Akhirnya season kedua ini pun ditutup Dengan bangsa elf yang menyatakan perang Dan akan memerangi Sauron sekali lagi Oke teman-teman semuanya itu dia ya Penjelasan dari aku untuk season kedua Rings of the Power ini Yah walaupun sama kayak House of Dragon ya Jadi kayak anti-climax gitu Tapi ya sudahlah Mau gimana lagi ya namanya juga cuma nonton guys Oke tulis pendapat kalian di kolom komentar Kalau kalian ada pertanyaan kita diskusi bareng Thank you for watching my videos Dan bagi to like and subscribe Bye bye